Intro Terkait dengan juga kita lakukan penindakan kemarin malam Yaitu ada perusahaan pinjol yang juga bisa lakukan penindakan juga terkadang juga sudah berada di tempat kemarin malam Yang pasti kami adalah konsisten terkait dengan memprasmi pinjol yang ada di Jakarta khususnya Jadi sampai kemanapun mereka lari akan kita tetap sejar dan kita pakai pinjol-pinjol yang tersebut Update hari ini adalah kami sudah memeriksa 5 orang Jadi terdiri dari 1 manager, 4 orang leader Jadi mungkin rekan-rekan tadi malam lihat ada 90 orang 90 itu dibagi ada 4 kelompok Jadi ada 4 leadernya Nah itu yang kami bawa ke kantor dan kami lakukan pemeriksaan Yang ini sudah kita tetapkan 1 orang tersangka Yaitu menda idenya sebagai tersangka Nanti untuk pertemangan lanjut terkait dengan penanganan kasus ini akan kami sampaikan Sebenarnya pertemangan itu sebut yang pasang apa Pak? Undang-undang perdagangan Jadi tidak ada terkait dengan yang biasa seperti yang lalu ada pengancaman, kemudian pornografi Itu tidak ada, jadi tidak kita temukan Hanya saja perusahaan ini adalah ilegal Jadi tidak terdaftar dalam upaya, jadi memang harus kita lakukan pengancaman Kekuatiran kita adalah karena ilegal Nanti di kemudian hari bisa saja jadi terjadi seperti hal-hal yang mereka kenal Jadi begitu kita temukan, kita patroli cyber dan laporan masyarakat Maka kita lakukan pengancaman Pak, kan beredoran modusnya untuk pengancaman dan lain-lain Pak itu Maksudnya modus yang mereka pakai itu apa lagi Pak? Khusus yang untuk kali ini belum kita temukan untuk pengancaman Jadi masih berjalan Masih berjalan, hanya saja memang mereka tidak memiliki izin Karena ini mungkin baru ya Jadi kita masih melakukan pendalaman-pendalaman terus Belum ada penagihan-penagihan Dan penagihan itu juga masih wajar Belum ada penagihan secara ancaman Maupun dengan mengirimkan gambar-gambar yang tidak benar Kalau UU perdagangan itu ancaman hukumannya berapa lama sih? 5 tahun, 6 tahun Terima kasih telah menonton!